Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat cross-section atau potongan profil potongannya baik itu melintang atau memanjang menggunakan AutoCAD Civil 3D Oke disini saya sudah ada contohnya saya buka ya ini dia sudah ada contoh layoutnya untuk proses pembuatan surface atau konturisasinya sudah ada di video sebelumnya untuk pembuatan alignment atau STA nya juga sudah ada di video sebelumnya ya langsung aja ya jadi untuk pembuatan cross-section ini ada dua cara ya untuk video ini saya bikin cara yang pertama sebut aja saya cara yang pertama yaitu dari poliline secara satu persatulah ya saya bikin dulu poliline nya nah oke dia ini dia untuk poliline nya saya enggak pakai ukurannya sembarangan aja soalnya ini metodenya dipilih satu persatu dari poliline poliline ini saya kasih nama dulu ya oke disini sudah saya kasih nama contoh nama lah ibaratnya ada satu dua tiga dan empat ya ada empat poliline atau empat segnen lah katakan empat potongan nah kemudian langsung aja kita ke alignment sini ya alignment kemudian pilih yang create alignment from poliline nah kita klik kemudian kita enter enter dua kali ya nah untuk alignment satu ini yang STA saya ini saya sengaja enggak hapus ya untuk alignment yang sekarang saya kasih nama tadi satu misalnya kemudian side nya non aja ini nya non kita ini nya pilih yang all label ya ini udah centang centang kemudian oke nah ini dia alignment yang ke satu dia otomatis mengikuti STA ini karena udah komennya udah sama ya lalu dengan STA ini dengan alignment yang sama dari layar juga sama tapi dia mulai dari nol nah kemudian kita ke alignment yang kedua ya misalnya kita enggak bakal munculin label STA nya kita ke alignment lagi create alignment from polyline pilih polyline nya kemudian enter dua kali nah ini saya kasih nama dua nah untuk label nya kita pilih yang nol label supaya STA nya enggak muncul dia ya kemudian oke oke nah garisnya sudah berubah hijau tapi STA nya enggak muncul oke ya kita yang ketiga untuk yang ketiga ini seumpama saya mau melanjutkan STA yang dari sini sebut aja ini centerline ya centerline tadi 259 terakhirnya oke langsung ke alignment lagi kemudian pilih polyline nya kemudian klik dua kali ini saya kasih nama dulu yang tiga nah ini STA nya 259 tadi ya kita melanjutkan 259 label nya kita munculkan yang all label aja kemudian oke nah maka otomatis dia melanjutkan STA ya nah oke yang keempat kita bikin dengan hal yang sama polyline nya di klik kemudian enter saya kasih nama keempat saya enggak munculin label nya kemudian oke ya nah setelah alignment nya siap nah kemudian setelah ini langsung ke profile profile create surface profile nah ini dia alignment alignment yang tadi yang sudah kita buat saya contohnya disini mau alignment satu ya kemudian surface nya di klik kemudian add nya di klik disini pilih yang draw in profile view di klik nah disini muncul alignment nya jika mau diisi deskripsi nya disini kemudian di profile view style nya kita edit ya klik aja yang ini nah pertama biasanya saya ngatur skalanya dulu di graph ya tab graph saya biasanya pakai yang 1 banding 100 terus nah kemudian ke grid nah untuk grid ini adalah untuk grid nya ya jadi bisa dilihat kalau kita centang grid vertikal nya pada saat pada surface nya dia akan terpotong nah begitu juga horizontal nya kalau enggak di klik dia bakalan ada garis nya makanya saya klik nah seperti ini ya nah jika sudah kemudian apply aja langsung ok kemudian create profile view nah klik sembarangan aja untuk plotting nya dimana ya saya klik disini nah ini dia profile nya seperti ini ya ini kenapa jauh karena polyline nya keluar dari area seperti itu ya kita coba untuk yang kedua langsung ke profile lagi kemudian create surface profile nah saya mau coba alignment 2 ya surface langsung add langsung draw in profile view nah disininya langsung aja ke edit nah kita cek lagi skalanya skalanya biasanya udah ya ngikutin yang pertama untuk grid nya saya biarkan juga kemudian apply ok create profile view nah untuk yang kedua ini kita coba plotkan disini ini nah dia agak lebih rapih ya maksudnya karena si apa si garisnya pas dengan pas dengan area survei nya nah ok yang ketiga nanti ininya kita bikin nol ya yang ketiga langsung aja ke profile lagi ok kemudian create surface pilih alignment ketiga nah untuk yang ketiga ini misalnya to sample mau mulai dari mana kemana gitu ya ini untuk awalnya kita klik aja klik nah kita karena ini apa dia melebihi area pasti bakalan seperti ini ini kurang bagus kan kita klik aja langsung disini misalnya klik nah untuk itu untuk awalnya dan ini untuk akhirnya ya kemudian saya pilih disini nah seumpama disini lah nah jika sudah surface nya sama ya yang ketiga add lagi kemudian draw in profile view kemudian edit kita cek skalanya udah untuk gridnya saya kasih nol ininya ini garis pinggirnya ya kemudian kita cek kita anotasi disini ada apa namanya untuk pengaturan pengaturan font nah jika pengen dirubah klik aja yang A ini kemudian disini ada text kita block aja kemudian ke format font nya biar agak jelas saya pakai verdana warnanya warna putih lah oke saya akan kemudian jadi ini untuk pengaturan pengaturan apa ya kustomisasi untuk tampilannya lah teman-teman bisa nanti otak atik disini ini saya cuman memberikan konsepnya ya kalau sudah apply aja kemudian ok kemudian create profile view saya plotkan disini nah ini dia profilnya seperti ini ini selanjutnya ya yang keempat profile create surface profile saya pilih yang keempat saya mulainya saya ini lagi pilih lagi disini endingnya endingnya disini kemudian add draw in profile view kita edit lagi 1 banding 100 ya udah gridnya nah saya mau coba klik dua-duanya konteksnya udah sama ya perdana semua nah ini untuk interval grid ya karena kan tadi 5 meter saya mau coba ganti 1 meter ini untuk yang horizontalnya artinya grid yang dari kanan ke kiri atau ke kiri kanan ya yang garisnya berdiri untuk vertikalnya nah vertikalnya udah 1 meter saya rasa udah cukup displaynya nah ini untuk ganti-ganti warna lah ya nah kalau udah langsung aja apply kemudian ok kemudian create profile view nah dia otomatis ini udah kita langsung gridnya ya saya klik disini ya nah ini dia untuk profilnya profile 4 saya mau bikin satu lagi yang alignment 1 ya kemudian ke surface lagi langsung aja alignment 1 udah biarkan aja add klik kayaknya udah default gridnya kita dicentang ya biar pas nggak ada pinggir-pinggirnya kemudian apply ok create full profile saya klik disini nah ini dia untuk longnya lah katakan longnya alignment 1 profile ok cukup sekian aja tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk metode yang satu lagi nanti di video selanjutnya ya supaya nggak terlalu panjang ok terimakasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh